Intro Perjalanan dari Jogja, Jakarta ke Thailand Oi, 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 oi Wah, besok kita mau berangkat ke Thailand Oke, 2 hari sebelum berangkat, aku sama Ray beli koper dulu Ray ambil warna hijau, sedangkan aku ambil warna abu-abu Kita belinya ukuran 28 inci Oke, ini untuk harga kopernya Dan setelah beli koper, kita langsung aja mampir keramenia Biasanya kalau kita keramenia, pesannya itu yang paling pedas Jadi kita pesen spicy chicken ramen Selesai makan, langsung aja kita pulang Dan ini 1 hari sebelum berangkat Yah, sebelum berangkat, aku mau kontrol behel dulu Karena ada kawat yang nusuk dan harus dibenerin Sekarang udah beres, selanjutnya aku mau mampir ke Mall Amplas nih Selesai parkir, langsung aja masuk ke Pool & Beer Sebenernya cuma 1 barang sih yang pengen aku beli Yah, topi ini nih, karena kayak cocok aja gitu pas di Thailand Gimana? Bagus kan? Pas keluar dari fitting room, eh, malah salvo ke sepatu ini Harganya kurang lebih 600 ribu Tapi asli sih, ini bagus banget Langsung bayar dan OTW pulang Nah, karena jam 3 subuh nanti, udah siap-siap untuk terbang ke Jakarta Sekarang aku mau packing dulu Karena di Thailand nanti sekitar 5 hari ya Jadi lumayan banyak juga sih bawa bajunya Udah selesai bagian baju, sekarang mau masukin sepatu dan perintelan lainnya Jangan lupa bawa iPad, terus bawa paspor Dan satu lagi nih yang penting banget, bawa buku tulis Karena aku masih ada tugas kuliah Jadi pengen aku kerjain aja disana Oh my god, Pocky Kamu aku tinggal dulu ya Lucu banget, pokoknya pas aku pulang Badanmu harus tambah gendut ya Sekarang jam 1 pagi nih Aku mau kukos Ray dulu Disana juga ada B dan Dimas Wah, jalan udah sepi banget jam segini Untungnya dari kos aku ke Ray itu kurang lebih cuma 3 menitan Langsung kita ke 2 jam mereka Ternyata masih pada tidur Ini Ray gimana sih? Orang kita berangkat tinggal 2 jam lagi Dan sayang banget Liburan ke Thailand cuma aku sama Ray aja Agung B sama Dimas gak ikut Karena Agung lagi KKN B lagi kuliah Dan Dimas lagi siapin untuk ultahnya Bye-bye guys Kita tinggal seminggu dulu ya Oke, sekarang itu udah sampai di stasiun Tugu Kita disini bakal naik kereta bandara Karena pesawat dari Jogja ke Jakarta Itu di jam 8.40 pagi Nah, karena kita belum makan dan lapar banget Jadi kita makan dulu nih Mungkin karena masih pagi Jadi masih banyak toko yang belum buka Astaga, kita hampir aja ketinggalan kereta Sebenarnya untuk menuju ke bandara Itu bisa pake travel Tapi disini kita lebih pilih untuk naik kereta Selain harganya murah Naik kereta juga lebih cepat Sekarang udah sampai di bandara nih Nah, biar koper kita gak baret Jadi kita bungkus dulu deh kopernya Biar lebih aman Sayang banget kan koper baru jadi lecet Oke deh, sekarang udah selesai Langsung aja kita untuk check in Aku sama Rey naik pesawat Pelita Air Yah, ini pesawat baru Dan aku juga pertama kali naik ini Sambil menunggu pesawatnya isi bensin Kita ngopi dulu yuk Karena ini masih ngantuk banget Pake skincare aja, aku gak sempet Mana mata masih bengkak lagi Yaudah deh, karena males banget pake skincare lainnya Jadi aku pake sunscreen aja Sebenernya masih pengen tidur banget Tapi penerbangannya udah mau dimulai Oke deh, sekarang kita langsung aja Untuk menuju ke dalam pesawatnya Kira-kira pesawat Pelita Air gimana ya Wow, ternyata bagus banget Warna kursinya biru-biru gitu Oke, sekarang pastikan Sabuk pengamannya udah terpasang Let's go Wow, ternyata Pelita Air Pelayanannya bagus banget Kita dikasih air minum sama roti Tuh, lihat Rey baru tembak aja udah tidur Tapi beneran sih ngantuk banget Satu menit terbang Sekarang itu udah sampai di Jakarta Wah, cepet banget kan Emang sih Pelita Air bagus banget Terus enaknya kopernya itu langsung keluar Jadi gak usah nunggu lama-lama Sekarang langsung keluar Dan kita langsung otw menuju ke Kira-kira kemana ya Ya, kita bakal mampir ke Mall Taman Anggrek Kita disini rame-rame Ada Ojan sama Kesna Oh iya, lupa Tadi kopar aku sama Rey Dititip ke apartment-nya Ojan Nah, disini itu kata Rey Ada ramen yang enak banget Sebenernya emang udah janji Rey sih Kalau ke Jakarta makan ramen sayrok Ya, Jepang Oke, nanti kita lihat gimana sih rasanya Kita pesannya ramen ekstrim Ini dia nih Tapi dari aroma dan tampilannya Keliatannya enak banget Oke, kita coba Sebelumnya kita peraskan druk nipis dulu Terus masukin cabai rawit Ya, semuanya masukin aja Oh, ternyata rasanya enak banget Oke, langsung aja nilai tinggi 10 per 10 Selesai habis makan Kira-kira kita bakal kemana lagi nih Nah, kalau ini rekomendasi banget Dari Ojan dan Kesna Malam ini kita mau makan gultik Nah, ini juga pertama kalinya aku makan gultik Maklum sih Jarang ke Jakarta Ini kawasan Blok M Kata Ojan Mereka sering makan disini Yaudah, yuk langsung aja kita coba Porsinya emang sedikit sih Tapi sumpah Ini mah enak banget Aku sampe beli 2 porsi Apalagi pas ditambah kecap sama sambal Eh, emang sih Rekomendasinya Ojan sama Kesna Itu juara banget Bye-bye kalian Thank you ya Oke, sekarang kita langsung aja menuju Ke Bandara Soekarno-Hatta Kini masih di jam 1 malam Karena jam 3 pagi Kita akan berangkat ke Thailand Sebenarnya kita belum ke bandaranya Tapi mampir dulu Ke hotelnya Kak Ansori Di sebelah bandara Nah, berangkat ke Thailand Itu kita bertiga Bener-bener gak sabar lagi Pengen sampe ke Thailand Karena pengen nyobain Makanan disana Oke, videonya Sampai disini aja dulu Jangan lupa untuk nonton Keseruan kita di Thailand Oke deh, thanks for watching Bye-bye Hari pertama di Thailand Langsung kulineran 30 macam makanan Oi, 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 oi Sekarang waktunya kita terbang Sumpah Udah gak sabar lagi Nyobain makanan di Thailand Oke, sebelum berangkat ke bandara Sekarang kita pose dulu Outfit kita hari ini Semuanya pake celana pendek Katanya di Thailand nanti panas Semuanya kita buktikan Setelah sampai di Thailand nanti aja deh Sekarang itu jam 3 pagi Untung dari hotel tadi Menuju ke bandara Cuma 2 menitan Karena ini penerbangan ke luar negeri Pastinya kita dapet terminal 3 Nah, biar koper kita gak lecet Kita pakein bubble wrap lagi Wow Antri check-in ke Thailand Rame juga Jadi kita antri dulu deh Ke Thailand-nya Kita pake pesawat Thailand Berhentinya di bandara Don Mung Selesai check-in dan timbang bagasi Sekarang kita lanjut Masuk ke ruang imigrasi Disini nanti kita bakal ditanya-tanya Tapi semuanya aman kok Nah, penerbangan ke Thailand ini Kita dapet di gate 5 Uh Sebelum masuk ke ruangan gate 5 Kita mau beli minum dulu Sumpah Tenggorokan udah haus banget Aku belilah segar sama susu beruang Gak usah nunggu lama-lama Sekarang kita langsung masuk aja ke gate 5 Wah, ada pilotnya Keren, 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 keren Aku duduknya di kursi nomor 30-an Hah, bener-bener duduknya paling belakang Gak apa-apa deh Yang penting perjalanannya lancar Nah, jangan lupa berdoa ya Kalau lagi naik pesawat Di sini kita duduk semuanya terpisah Wah, emang kalau terbangnya subuh Pasti awannya indah banget Oh my god Kurang lebih 4 jam perjalanan Sekarang kita udah di atas negara Thailand Sama di kap Sekarang udah sampai di Bandara Don Mong International Airport Wih, apaan ini? Bandaranya dibersihkan sama robot Hah, keren, keren, keren Oke, sekarang kita ambil koper dulu Dan selesai ambil koper Baru nyadar Kalau mata kita itu berkantum dan merah-merah Ya, efek gak diindur sih Bergadang mulu Oke, sekarang kita lagi di duty free Kita ke toko parfum Di sini Kak Ansori beli parfum Katanya punya dia ketinggalan di Paris Selesai dari beli parfum Wah, sebenarnya kita itu udah ada kartu HP Thailand Karena kemarin di Jakarta Kita dikasih kasera Oke, kita lepas dulu kartu Indonesia Terus kita ganti ke kartu Thailand Nah, sekarang kita ambil uang dulu guys Biar nanti bisa langsung kulineran Ada yang bisa nembang gak nih? Kira-kira totalnya berapa? Pas keluar dari bandara Wah, beneran dong Di Thailand lagi panas banget Terus mana gerah lagi Oke, sekarang kita udah dijemput sama travel nih Dan OTW langsung ke hotel Kita nge-request hotelnya itu di tengah kota Biar nanti bisa langsung keliling-keliling gitu Dan sesuai request Kak Ansori pilihnya Hotel Bintang 5 Namanya Derbekele Hotel Perantunan Wah, ini patung apa ya? Bagus banget Letaknya ada di depan lobi hotel Lanjut selesai check-in hotel Nah, ini dia nih Tourgate kita selama beberapa hari di Thailand Namanya Vilutfi Sekarang udah sampai di kamar dan Wow, kamarnya sama aja sih Kayak hotel di Indonesia Tapi ini keren banget Pas buka jendela Wah, pemandangannya Asli keren banget Kita bisa melihat kota Thailand Kira-kira itu gedung apa ya? Lanjut Sekarang kita buka dulu kopernya Bubble wrap-nya tebel banget Karena ada yang mau aku ambil dalam koper Next, kayaknya kita langsung kulineran aja yuk Jadi setelah kita cek Di depan hotel kita itu banyak banget yang jual kulineran Tempannya di Mall Platinum Uh, udah gak sabar lagi nih Selain perut udah lapar Aku juga gak sabar Gimana rasa makanan khas Thailand Tapi selalu hati-hati ya Karena rata-rata ada babinya Saking penasaran sama makanan Thailand Kita pesen 5 menu makanan Salah satunya Fried shrimp Langsung aja kita coba yuk Jangan lupa makannya dicocok sama sambal Thailand Rasanya gurih Asinnya pas Terus renyah banget Oh iya Sambalnya pedes Ada sedikit asam-asam gitu Jadi kali ini aku kasih rating 9 per 10 Lanjut menu kedua Patai shrimp Wah, ini dia nih patai Dari dulu pengen banget nyobain ini Langsung kita coba Kok rasanya asam banget ya? Sedikit hambar Aku kasih rating 7 per 10 deh Lanjut Sekarang seafood fried rice Kalau yang ini Aku lumayan suka Rasanya masih Indonesia banget sih Aku mau kasih rating 7 per 10 Nah, katakan Sorry sama Rey Mereka berdua suka banget sama Patai Tapi Di Thailand Rey pesan kangkung Tapi jangan salah Rasanya beda kok Kalau disini dia sedikit asam Terus bau terasi Sama sedikit hambar Jadi untuk ratingnya 8 per 10 Oke deh Selesai dari makan Kira-kira mau kemana lagi ya Tetap sama Kita di depan Hotel Platinum Disini menemukan Rujak garam Tapi ada yang lucu nih Kakak penjualnya kan gak bisa pesa Inggris Jadi kebingungan Akhirnya kita pake bahasa isaran gitu deh Dan disini kita beli Rujak mangga Tapi bumbunya bukannya garam Melainkan sambal otis Hmm, enak banget Tau gak sih Mangganya itu masih kriuk-kriuk Walaupun masih belum terlalu masak Tapi ini mangganya manis banget Fiksi Ini ratingnya 10 per 10 Selanjutnya kita ngeliat Kelapa muda utuh Kayaknya menarik sih Dan katanya Ini 1000% Original air kelapa murni Yaudah kita coba langsung yuk Wah, ini segar banget Apalagi dagingnya tinggal kita makan Next Sekarang kita pindah tempat yuk Kita pulang ke hotel dulu Untuk ganti outfit Aku disini ganti topi sama sepatu Yah, ini sepatu yang aku beli kemarin Dan disini Ray juga ganti Serba warna biru Oke deh, sekarang kita lanjut Kira-kira mau kemana ya? Sambil nunggu Grab datang Yaudah sini aku spill Jadi kita hari ini itu Mau kulineran di salah satu mall Katanya mall ini terkenal banget Yaitu mall Icon Siam Yah, disana street foodnya banyak banget Kurang lebih setengah jam Dari hotel menuju ke mall Icon Siam Akhirnya kita sampai juga nih Katanya kalau orang ke Thailand Pasti ke mall ini Karena kulinernya banyak banget Tapi hati-hati ya Rata-rata disini pake babi Wah, gak sengaja Kita itu mampir ke toko durian montong Ya, walaupun harganya mahal Tapi yaudahlah ya Dan kita gak lupa beli Nenggo sticky rice Ini yang paling wajib dicobain Kalau ke Thailand Karena ini pertama kali aku ke Thailand Jadi kayak excited banget Ngobain makanan disini Tuh, bener banget mangga Di Thailand itu gak ada yang masak Semuanya juara banget deh sumpah Ini sticky rice-nya enak banget Pokoknya harus wajib dikasih rate 10 per 10 Oke, lanjut kita makan durian montong Yang kita beli tadi Rasanya emang enak banget sih Tapi rasa durian ini Gak pernah aku temuin di Indonesia Karena ini enak banget Jadi ratingnya 10 per 10 Kita lanjut lagi Untuk makan Thai Crispy Pancake Harganya murah banget Aku sebenernya gak tau sih Ini terbuat dari apa Kalau soal rasa Tau gak sih kalian Kayak kerepes-kerepes gitu Sedikit manis Sedikit asin Tapi ini enak banget Oke, aku mau kasih rating 9 per 10 Kita lanjut makan lagi gak ya Sekarang kita naik ke lantai 5 Yah, ini kita lagi melihat Outdoor-nya Mall Icon Siem Wow Pemandangan di outdoor-nya Kenapa keren banget Kita bisa melihat Sungai-nya ibu kota Thailand Satu lagi nih Rasanya pengen makan di restoran Di atas kapal kayak gini Pasti seru banget Semoga aja masih ada waktunya Eits, sebelum selesai Kita mau lanjut makan lagi nih Sekarang kita mampir ke Resto Korea Kayaknya enak banget gitu Pas dilihat Yaudah lah ya Langsung aja kita cobain Dan kita buktikan Wah, tau gak sih Yang ngantar makanan kita tadi Itu robot Tadi robotnya nganterin Topoki Bah, jadi penasaran nih Gimana rasanya Demi apa? Wow Kuah sama Topoki-nya enak banget Untuk makanan ini Aku kasih rating 10 per 10 Di dalam mall Icon Siem Ada air terjun warna-warni Wah, keren banget sih Semoga di Indonesia Cepat menyusul ya Oke, sekarang Kira-kira pulang ke hotel Atau kulineran lagi Oke, disini kita pilih kulineran lagi Sekarang kita kulinerannya Di Catuca Weekend Market Yah, pasar ini cuma buka di hari weekend Pas jalan Kok malah salvo ke tas ini ya? Harganya cuma 150 baht Atau sekitar 62 ribu Wah, ini bagus banget sih Oke deh, daripada nyesal Mending belikan Sekarang kita lanjut Menelusuri Makanan-makanan yang ada disini Oh Kita nemuin ini Buah bangga muda Aku yakin ini pasti seger banget Dulu cuma bisa ngeliat Di videonya orang Oke, kita lanjut Ke toko pakaian dulu ya Aku mau beli baju Alala cowok Thailand gitu Selesai aku beli baju Kira-kira berapa nih total harganya? Jadi belanjaan baju aku hari ini Totalnya 500 baht Atau 200 ribuan Eh, capek juga ya Dari pagi sampai malam Gak berhenti-henti makan sama belanja Jadi gak sabar ya Hari kedua di Thailand Oke deh guys Aktifitas hari ini Sampai disini aja dulu Thanks for watching Bye-bye Hari kedua di Thailand Mengunjungi 6 wisata terbaik Dalam 12 jam Oi, 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 oi Oke, ini hari kedua di Thailand Jadi hari ini bukan review makanan Dan bukan belanja-belanja Tapi hari ini Kita check out hotel dari Bangkok Pindah ke kota Pattaya Kita bakal review wisata Terbaik yang ada di Thailand Ini outfit aku hari ini Dan ini baju ganti buat di pantai Pattaya Oke, udah selesai beres-beresnya Bye-bye Bangkok Nanti kita bakal kesini lagi kok Nah, sebelum berangkat ke Pattaya Aku, Ray, dan Kak Ansori Turun ke lantai 11 Buat sarapan pagi Pagi ini kita ke restoran Notch Cafe Wah, kafenya Keren, 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 keren Sekarang di jam 8 tepat Duh, bingung banget Kira-kira sarapan sama apa ya? Oh, untung ada sayuran Nah, kalau ini nasi gorengnya Thailand Tapi, no Aku lebih suka ke nasi putihnya Oke, di sini ada omlet Dan langsung aja kita sarapan Huh, selamat pagi Kerung tep mahanakon Yah, ini nama barunya Ibu kota Thailand Sekarang soal rasa Untuk masakannya enak Gurihnya pas Tidak pedas Tapi, yah Thailand Pasti ada rasa asam-asamnya Oh, ya Ray pagi ini sarapan sama nasi goreng Selesai makan nasi dan Wah, ini keliatannya enak banget Aku ambil pancake dan buah-buahan Oh, ternyata rasanya enak banget Bentar Coba kita cocolin pancake-nya sama coklat Ternyata lebih enak Lanjut, kita cobain buah-buahannya Yuk Soal rasa buah Ini bener-bener manis banget Perasaan dari tadi malam Aku nyobain buah-buahan di Thailand itu Pada manis semua Tapi beda kalau Ray Dia suka banget sama tomat cherry Beres-beres udah selesai Sarapan udah selesai Dan go Langsung aja kita pergi ke Pataya Travel kita udah sampai Dan let's go Oke Hari ini Wisata yang pertama kita kunjungi Itu adalah Wisata yang selalu dikunjungi Oleh wisatawan yang datang ke Thailand Untuk menuju ke wisata ini Kita harus naik perahu dulu Satu orang biayanya 5 baht Nama wisata ini Itu Wat Arun Wih, keliatannya bakal seru nih naik perahu Kalian yang pernah ke Thailand Pasti dong pernah kesini Udah sampai di Wat Arun Langsung aja Kita masuk ke kawasannya Hari ini panas banget Tapi gak apa-apa Kita harus tetap semangat Tenang Di Wat Arun ini Kita dikasih air minum Udah ada yang tau belum Wat Arun ini tempat apa? Jadi Wat Arun ini Adalah kuil Ya Ini menjadi ikonnya Bangkok Bangunannya Indah banget Oke 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 Langsung aja kita masuk ke dalam Tapi kalau kesini gak foto-foto Pastinya bakal rugi banget Wah Gimana tuh hasil fotonya? Udah selesai menjelajahi Wat Arun Sekarang langsung aja kita keluar Oh Kendaraan yang warna biru ini Namanya Tuk-Tuk Karena cuaca hari ini panas banget Aku mau minum dulu Oh iya guys Jadi sebelum ke patah ya Kita mampir dulu ke mall MBK Center Yaudah yuk kita lihat Apa aja sih yang ada disini Tau gak sih Harga sepatu disini itu Murah-murah banget Tapi Karena kita udah ada sepatu Mending ditabung aja deh uangnya Aku disini juga lagi liah-lihat Mie instannya Thailand Coba lihat ini Di balik layar Tingkah Ray itu kayak gini Dia keasikan main pancing-pancingan Asik Udah dapet tuh ikannya Rekomendasi dari orang-orang Harus nyobain makan di Swinson Nah Menu disini itu serba durian Oke 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 Gimana rasanya? Cus Langsung aja kita coba Oh iya lupa Kita taburin dulu Santan ke durian sticky rice Ini semuanya Bahannya itu seribu persen Pake durian asli Wah kaget Ini mah enak banget Bener-bener rasanya kayak makan durian langsung Oke aku mau kasih rating 10 per 10 Sekarang langsung aja kita naik Ke lantai 5 Karena ini udah di jam 1 siang Jadi kita bakal makan siang Di Yana Restoran Tenang-tenang-tenang Semua makanan di resto ini Itu halal Oke sambil nunggu makanannya datang Disini aku sempetin edit video Yah begitulah Oke semua makanan yang udah datang Sekarang mari kita coba Menu pertama ini Tom Yum Eh pasti ini enak banget Menu kedua ini telur dadar Dan disebelahnya ada saus sambal Untuk menu ketiga ini ada kangkung Semoga aja deh kangkungnya enak Dari tampilannya Keliatannya seger Oke sekarang langsung aja kita coba Tom Yumnya Lumayan sih Coba kita taburin ke atas nasi Ini lebih enak Oke selesai makan siang Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Menuju ke wisata lainnya Kira-kira wisata berikutnya Ini apa ya Nah kalau gitu kalian nonton Sampai habis oke Sekarang kita udah di kota Pataya Huh cuaca disini ternyata lebih panas Tapi it's okay Sekarang ini kita berada di wisata Pertanakan lebah madu Wah ini menarik sih Sebelumnya bapak ini Bakal memandu kita Dan menjelaskan Segala hal tentang madu Kualitas madu Dan soal kasiat madu Oke sekarang kita keliling Ke petanakannya Wih ini lebahnya lucu-lucu banget Nah yang ditunjuk sama bapaknya Itu adalah ratu lebah Ukurannya yang paling besar Di antara yang lainnya Kayaknya ada yang kurang nih Ah kita bakal foto Sama lebah madunya Disini jangan banyak gerak ya Nanti lebahnya terganggu Ngampus deh ntar digiginya Disini bukan hanya ada lebah madu Tapi juga ada tawon yang gede banget Ada yang pernah digigit tawon gak? Eh pasti rasanya sakit banget Oke selanjutnya Kita lagi di dalam ruangan Untuk melihat proses madu dan minum madu Disini kita dikasih minuman gratis Namanya Royal Gel Diaduk-aduk dulu dan langsung diminum Wah rasanya manis banget Ini mah ratingnya 10 per 10 Kemudian bapaknya Ngasih tau ke kita Antara madu palsu dan madu asli Yah beginilah caranya Kalau dipegang tidak putus Itu madu asli Nah langsung dikecup Misamarei madunya Terus ini perbedaan Antara madu mateng dan masih mentah Kalau dikasih air Terus dikocok-kocok Dan madunya berbentuk sarang lebah Ini tandanya madunya sudah mateng Oke sekarang kita lanjut Ke wisata yang berikutnya Kali ini tempatnya unik banget Kita berada di pataya floating market Sebelum masuk Kita cuci tangan dulu Ini adalah tempat pasar ahapung Jadi banyak yang jualan Di atas perahu gitu Selain juga ada live musik Disini juga pasarnya rame banget Ambience disini adem banget Apalagi yang jualan disini itu Makanan dan minuman tradisionalnya Thailand Aku sama Ray disini beli minuman Yang terbuat dari buah lontar Ini pertama kalinya aku minum dan makan buah lontar Ternyata rasanya gini ya Kayak nata de coco mungkin Sedikit manis dan sedikit agak hambar Lanjut nih sekarang kita bakal beli Kepiting crispy Harganya ini 50 baht Sekitar 20 ribuan gitu deh Wah kacau nih Kepitingnya enak banget Renyah Gurih Dapat semua Lanjut sekarang kita bakal beli durian Ini durian montong Ya harganya emang agak mahal sih 400 baht Dan langsung aja kita coba Rasanya manis banget Aku kasih rating 9 per 10 Pokoknya buat yang ke Thailand Terus ke kota pataya Wajib banget kesini Nah sekarang kita bakal lanjut Main ke pantai pataya Iya jelas Kalau gak main ke pantai Itu namanya belum ke pantaya Pantainya bagus Tapi warna pasirnya bukan putih Melainkan warna kuning Aku rasa udah selesai nih main di pantainya Sekarang ini kita lagi di Alcazar Kabaret Disini bakal ada show Ladyboy Semuanya yang tampil itu bukan cewek Tapi pria cantik Wah semuanya keren banget Tadi juga ada tarian dari Indonesia Aku kagum banget Bener-bener gak bisa bedain Yang mana cewek Yang mana cowok Sekarang kita lanjut makan lagi yuk Ini hitung-hitung makan malam sih Semua yang ada disini itu halal Oke langsung aja kita coba Aku tadi ambil ayam goreng Hmm ini mah persis banget Kayak masakan Indonesia Wah gak terasa ya Dari pagi sampe malam Kegiatannya banyak banget Nah sekarang kita udah sampe di hotel Wah suasana kamar kali ini Berasa kayak di dalam laut Keren 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 Oke deh guys Sepertinya kegiatannya Sampai disini aja dulu Terima kasih yang udah nonton Sampai selesai Jadi gak sabar Hari ketiga di Thailand Hari ketiga di Thailand Mukbang makanan Kas Thailand Oi 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 Sawadikab Hari ini harus semangat Walaupun badan udah lindu semua Aku tetap harus Mengajak kalian Keliling-keliling di negara Thailand Wah udah selesai mandi Kelihatan udah seger belum? Oke Jadi hari ini outfit aku Perpaduan antara warna putih dan ungu Jangan lupa pake ransel Dan pake topi Yang anti panas Sebelum jalan-jalan Di hari ketiga ini Kita sarapan dulu Wah Ternyata di belakang hotel kita View-nya bagus banget Ini pantai Pataya Oke Sekarang aku udah di dalam restonya nih Sekarang ini di jam setengah 7 pagi Wah Kalau makan sambil melihat pemandangan kayak gini Sumpah keren banget Oh iya nih Kali ini Aku gak banyak mengambil menu makanan Wah Walaupun aku cuma ambil 2 macam lauk pau Tapi ini enak banget Selesai makan nasi Kita makan buah-buahan dulu yuk Hmm Perasaan dari kemarin Makannya buah naga mulu Tapi gak apa-apa Buahnya manis banget Hmm Aku rasa udah cukup Karena hari ini Aku bakal mukbang Makanan ke Thailand Jadi perutnya Jangan sampe diisi kenyang-kenyang Nah Sekarang udah turun dari restoran Oh my god Jadi aku lupa ya Ngabarin ke kalian Bentukan hotel kita kayak gimana Ya Kurang lebih kayak gini It's oke lah ya Sepertinya kita lanjut aja Untuk perjalanan hari ini Iya Jadi pas keluar hotel Pemandangannya itu langsung pantai Keren banget kan Uh Kira-kira Ini dimana ya Astaga lupa Kalau wisata pertama yang dikunjungi Itu tempat jual perhiasan Bentar-bentar Sini kita disuruh naik kereta Wah Bakal dibawa kemana nih Yaudah yuk Kita lihat aja gimana nantinya Oh Jadi Kita dibawa ke dalam Yang dimana isinya itu Banyak banget ilustrasi Atau Gimana zaman dahulu kalah Cara-cara orang dulu Untuk mendapatkan berlian Tau permata itu kayak gini Wah Asli indah banget batunya Nah Jadi selesai kita Naik kereta Pas keluarnya Tiba-tiba udah di toko berlian Kalau cincin ini gimana Bagus gak nih Hmm Harganya juga bagus 12 ribu Tiba-tiba Kira-kira ada yang tau gak Itu berapa Oke deh Karena aku belum butuh Jadi cincinnya Buat pasangan aku nanti aja deh Sekarang yuk kita lanjut aja Perjalanannya Selesai dari tempat jual berlian Ini kita dibawa kemana lagi Nama tokonya Era Wadi Oh Lupa Nyata ini toko herbal Oh Iya-iya Sini kita dijelaskan Dan dikasih testimoni Berbagai macam herbal Yang ada disini Asli sih Kaki aku yang dioleskan Sama miaknya tadi Terasa Lebih enteng Yuk kita lanjut lagi Perjalanannya Aku tanya sama pak supirnya Ini kita dibawa kemana lagi Katanya sih Ini kita mampir Tempat lokasi wisata Lukisan Buddha yang terbuat dari emas Terus terbesar di dunia Wah kacau nih 11 siang Ini panas banget Tapi mau gimana lagi Kalau gak dieksplore Pasti rugi banget Sebenernya gak nyesal sih Karena aku bisa Melihat lukisan ini Sumpah Ini lukisannya besar banget Keren sih yang buatnya Tapi kayaknya Gak bisa lama-lama deh disini Aku sama Rey Udah kehausan Intinya yang diwajibkan Saat kita jalan-jalan itu Sering-sering banyak minum Nah kita mampir dulu ke restonya yuk Disini aku mau beli jus stroberi Terus beli snek juga Kalau Rey belinya es cappuccino Kalau aku sih lebih yang kesegar-segar Apalagi jus semangka Beuh segernya Tapi sayang gak ada Oke 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 Biar kita gak boros waktu Kita lanjutkan perjalanannya Ambil minum jus stroberi Untuk wisata selanjutnya Ini pasti kalian suka Kita di kota Pataya ini Mau masuk ke Tempat pertunjukan aksi gajah Pasti disini seru banget Wih setiap jalan Di kiri kanan kita Itu ada kartus dan gajah Oh my god lucu banget Tapi sebelum kita melihat atraksi gajah Aku mau nempetin janji aku dulu Kalau siang ini kita lagi di restoran Yang namanya Katlea Dimana disini nanti Aku bakal mukbang Makanan-makanan ke Thailand Wah ternyata rame banget ya Mungkin karena ini jam makan siang Enaknya di resto ini Kita bisa ambil sepuasnya Oke pertama kita ambil nasi Terus disini aku ambil ayam khas Thailand Selanjutnya kita ambil cap chai Dan sekarang kita ambil buah-buahan Yah disini disediakan Kulkas yang penuh buah-buahan Aku ambil buah naga Karena buah naga di Thailand Pasti manis banget Wah dan delapan menu nih Sekarang yuk kita mulai mukbangnya Oh iya nih Aku disini insya Allah Ambil menu yang semuanya halal Pertama kita cobain yang mana nih Kelihatan Miduhunnya enak Wah rasanya unik Menurut aku ya Lebih kerasa asam sih Tapi nagi-nagi gitu Karena ada rasa sedikit pedes Jadi bikin tambah nagi Aku mau kasih rating Delapan per sepuluh Lanjut aku mau cobain nasinya Plus juga makan ayamnya Wah unik banget Asli ini unik tapi enak Rasa ayamnya juga sama Dia agak sedikit asam Tapi rasanya lebih kegurih Yuk kita lanjut menu yang lainnya Sekarang kita cobain cap chainnya Wah kalau ini mah Kayak cap chainnya asli kita Indonesia Perbedaannya adalah Pasti mereka tambahin terasi Soalnya sedikit bau terasi guys Nah biar tambah seger Aku mau minum Es susu cincau Wah ini seger banget Rasanya bener-bener manis Fix aku mau kasih rating Sepuluh per sepuluh Hampir aja lupa Kalau tadi kan ambil buah naga Tapi Sekali makan langsung habis deh Oke Sepertinya ini jadwalnya kita Untuk nonton atraksi gajah Nah nontonnya itu di skala Nanti pertunjukannya Pasti seru banget Pokoknya kalian nonton video ini Sampai selesai Tapi sebelum pertunjukkan gajah Gimana kalau kita iklan dulu Kalian masih disini kan Jangan dulu pergi ya Karena acara atraksi gajahnya Belum dimulai Nah aku disini duduknya Di antara Kak Ansori sama Rey Wah wah Udah gak sabar nih nonton gajahnya Sambil nunggu Ini kita lagi kipasan Sumpah di studio aja masih panas Apalagi di luar studio Sumpah-sumpah ini seru banget Tadi kita nonton pertunjukan Tarian-tarian dari khas beberapa negara Dan sekarang waktunya kita nonton Atraksi gajah Ternyata di ruangan ini Udah rame banget Oke oke Sekarang kita langsung aja nonton Pertunjukan aksi gajahnya Coba kita lihat Wah ternyata kena guys Mereka ini pinter-pinter banget Sampai-sampai bisa main hula hoop loh Aku aja gak bisa Gimana kalau kalian Bisa main hula hoop gak Keren 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 Nah serunya lagi Aku sama Rey gak ngerti bahasa Thailand Jadi rahasia kita Itu pake foto kayak gini Sumpah ini membantu banget loh Nanti kalian kalau ke Thailand Kayak gini aja Pasti seru banget Sekarang yuk kita lanjut lagi Tadi janjinya Sama supir kita Bakal dibawa ke tempat oleh-oleh Oh sosokan bawa keranjang Padahal masih bingung Apa yang mau dibeli Wah wah ini durian apa Aku kira permen Ternyata durian beku guys Sumpah ini enak banget Kayak permen-permen gitu Tapi pas diemut Malah kayak durian asli Nah karena ini enak banget Jadi kita semua Pada beli deh Aku rasa Energi aku udah habis Karena dari kemarin gak bergeberhan Di jalan-jalannya Dan sepertinya aku mau istirahat dulu Terus malamnya kita bakal lanjut jalan-jalan Untuk keliling dan kulineran Makanan ke Thailand Terima kasih telah menonton!